Kali ini adalah Aku ingin menyajikan sebuah cerita yang dulu sempat kuming di sekolah aku Mungkin bukan hanya sekolah aku Lebih tepatnya semua sekolah di kota aku Tentang sebuah cerita Yang masih terpatri dalam ingatan aku Tentang kehadiran mereka yang nyata adanya Dan dari sini mari kita mulai ceritanya Yuh Ayo mulai Mumpung kerumpengi temen-temen Yuh Ayo pulang yuk Mumpung belum larut Kata teman ngajiku pandu Aku memandang langit Dari upin langgar Yang dingin Di sana langit sudah menghitam dengan cepat Aku bereskan peralatan belajarku Dan memasukkannya ke dalam tas keresek Setelah mencari di mana sandalku berada Dengan cekatan aku menyusul pandu yang sudah berjalan cepat menelusuri jalan setapak persampingan sawah Susah memang tinggal di desa pelosok Untuk belajar pun harus pergi ke balai desa Karena hanya di sana Lampu terang-benerang Tidak seperti di rumah Listrik saja belum dipasang Bukan cuma aku Namun hampir semua rumah jarang ada yang pasang listrik Karena mahal Namun mataku teralihkan pada pandu yang berjalan semakin cepat Dan nyaris seperti berlari Aku pun mengikutinya dengan langkah cepat juga Jangan cepat-cepat tak kalau jalan Kataku setengah berteriak Pandu masih berjalan cepat Seakan dikejar sesuatu Kemalaman kita Biar cepat sampai rumah Aku takut kalau lewat kebun kelapa Kebun kelapa pak sarbun Kataku Yo Jawab pandu Memang ada apa sih disitu Kok kamu takut Kataku bingung Anak ini memang gak pernah dengar ya Pandu berhenti Dia melotot sembari berbisik ke telingaku Kemarin Ada yang lewat situ Ada suara memanggil Dan tahu kamu dari mana suara itu terdengar Aku cuma menggelengkan kepala Suaranya dari atas pohon kelapa Tahu apa yang memanggil Kata pandu lagi Aku tertium cukup lama Memproses ucapan pandu yang masih menunjukkan ekspresi ngeri Memang apa Pandu memintaku mendekatkan telinga lebih dekat Di atas ada Pandu tertium lama Dan menjawab Kemamang Aku mengerutkan dahi Dan mencerna ucapannya lagi Tidak ada yang tidak mengenal nama itu Namun Bukan nama itu yang ditakuti Jarang orang takut dengan kemamang Yang mereka takutkan bahkan bukan itu Melainkan siapa pemilik kemamang itulah yang ditakuti oleh orang Ada jangkor hitam dong Kataku Pandu mengangguk Mangkane Ayo cepet Ucap pandu setengah berlari Aku pun mengikutinya Hal seperti ini sebenarnya sudah sering terdengar di desa ini Mulai dari kemamang Kemamang itu binatang berwujud api ya Bukan pokemon ya Kayak Bola api gitu Terus Jangkor hitam Jangkor hitam itu menyerupai manusia Tapi Kulitnya itu hitam gosong Sampai-sampai juga Kadang ada kuntilanak dan pocong Di dekat Pohon kelapa itu Namun Aku tidak percaya Karena hal itu Bahkan sampai saat ini Aku pikir semua itu Hanya mitos belaka Mitos yang dibuat Hanya agar anak-anak Tidak bersikap nakal Mitos untuk membuat orang Kemudian percaya Dan menjadi takut Mitos yang hanya dibuat Sebagai penghantar pesan Dengan tujuan yang Tidak diketahui Namun Semua berubah ketika aku meninggalkan desa ini Aku masih ingat Bagaimana Pandu Mengantar aku Sampai stasiun Bagaimana aku Mengucapkan salam Perpisahan dan kami Tidak pernah bertemu kembali Aku pindah ke kota Bapak yang seorang PNS Mendapatkan rumah dinas baru Semua itu Merubah ekonomi keluarga ku Sejak bapak naik pangkat Aku tentu harus siap Dengan gaya hidup yang baru Punya sekolah baru Punya teman baru Bahkan Pada hari itu Seolah menjadi titik Dari semua hal yang Baru aku miliki Dimana ibu Melahirkan Seorang anak perempuan Adikku Bernama Hanif Di hari pertama sekolah Aku banyak mendapatkan teman baru Namun yang paling dekat dengan aku Hanya Tio dan Hendra Dua anak ini Yang telah akan Menyungkir balikan dunia aku Sampai Aku gak tahu lagi Bagaimana Biar aku tetap sadar Dengan dunia ini Siang itu Tio dan Hendra Banyak membahas Tentang cerita-cerita hantu Mulai dari Penanggalan Jawa Perimbon Sampai ke cerita kuntilanak di jalan Jujur Aku gak peduli Dengan itu Semakin lama Cerita itu Terus menerus Terdengar di telingaku Sampai akhirnya Aku muak Dan mengatakan Bahwa gak ada yang namanya Kuntilanak Pojong Dan hal-hal Begituan Apalagi percaya Pada penanggalan Jawa Perimbon Semua itu Hanyalah mitos Aku masih ingat Tio dan Hendra Tidak terima Jadi dia Menantangku Untuk membuktikan Aku putar Pertanyaannya Bagaimana Cara aku Membuktikannya Entah Apa yang Dipikirkannya Waktu itu Setelah Tiba-tiba Tio dan Hendra Mengatakan Wani merjur gak Berani merjur gak Aku gak paham Apa itu merjur Sampai Mereka mulai Menceritakannya Dan aku Cuma mengerutkan Dahi mendengarnya Merjur adalah Sebuah tindakan Dimana kita Memeras Jeruk nipis Di atas Darah Orang yang meninggal Terdengar lucu Namun Aku menerimanya Toh itu Hanya mitos belaka Aku kembali bertanya Dimana aku bisa Mendapatkan Darah orang yang Sudah meninggal Dan Kebingungan Nampak Dari Raut muka Dua temanku itu Karena Waktu itu Kami hanyalah Anak SMP Yang masih terbatas Dalam segala hal Gertakanku Setidaknya Cukup membuat Dua orang Temanku ini Tidak melanjutkan Cerita mereka Tidak sampai Saat itu Sekolah SMP Ku Hanya Berjarak Beberapa meter Dari pasar Tidak jauh Dari sana Lalu Lalang Kendaraan besar Menjadi Pemandangan Yang biasa Seusai Bel pulang sekolah Seperti biasa Satpam Mengamankan Jalan Dan Tidak ada Yang aneh Dari semua itu Kemudian Terdengar Suara orang Menjerit Ceritanya Membuat Seisi Pasar heboh Dan Kemudian Tertuju Kepada Pemandangan Yang Cukup Mengenrikan Waktu itu Seorang wanita Terlindas Terk tronton Dimana Badannya tergilas Hingga Kepala si Wanita itu Memutar Mengikuti Keroda Kejadian itu Berlangsung Sangat cepat Namun Sialnya Aku melihat Semuanya Melihat Bagaimana Wajah Wanita itu Kepalanya Tersangkut Di selah Antara roda Kap Dalam ban Rambut Panjangnya Melilit Di bagian Bawah Mobil Dengan Darah Yang Terjejar Di sepanjang Jalan Aku Hanya Diam Dan Shock Selang Beberapa Lama Insiden Itu Menimbulkan Kehebohan Yang Tak Terkendali Semua Anak SMP Bahkan Memenuhi Jalan Hanya Untuk Sekedar Melihat Pemandangan Naas Itu Dan Entah Bagaimana Tio Dan Hendra Menatap Ke arahku Sontak Aku Tahu Arti Tatapan Mereka Aku Masih Ingat Bagaimana Aku Berdebat Bahwa Memeras Jeruk Nipis Di Darah Korban Kecelakaan Rati Sangat Tidak Pantas Dilakukan Namun Tio Dan Hendra Hanya Mengatakan Bahwa Ucapanku Gak Lebih Dari Ucapan Seorang Yang Penakut Seorang Pengecut Yang Tidak Mau Mengakui Bahwa Mereka Itu Ada Dengan Wajah Gemas Aku Hanya Menjawab Nanti Malam Habis Marib Saya Tunggu Kalian Disini Tio Dan Hendra Tampak Puas Mendengar Jawabanku Seperti Yang Seharusnya Aku Datang Sesuai Janji Pertemuan Di Tanganku Terdapat Sekantung Jeruk Nipis Yang Aku Ambil Dari Dapur Tio Dan Hendra Rupanya Sudah Menunggu Disana Seakan Akan Pembuktian Ini Harus Dilakukan Malam Ini Berbekal Senter Kecil Di Jalanan Yang Lenggang Itu Kami Mulai Mencari Kami Mulai Mencari Sisa-sisa Darah Korban Jalanan Pun Tampaknya Sudah Bersih Tidak Ada Percak Darah Lagi Disini Tidak Sampai Tio Menunjukkan Sesuatu Yang Merah Kehitaman Tanda Bahwa Ada Beberapa Bagian Jalan Yang Luput Dari Pembersihan Dengan Cepat Mereka Mulai Mengiris Jeruk Itu Dan Memberikannya Kepadaku Aku Tiba-tiba Mulai Raguh Tatapan Tio Dan Hendra Adalah Tatapan Dari Teman Yang Tidak Akan Pernah Aku Lupakan Bahkan Sampai Sekarang Aku Memeras Potongan Jeruk Nipis Itu Dan Meneteskannya Pada Darah Kering Itu Yang Konon Mereka Percaya Bahwa Tetesan Dari Jeruk Itu Akan Membuat Rasa Sakit Ramat Sakit Pada Mereka Yang Sudah Meninggal Sehingga Mereka Kelak Akan Mengejar Kita Siapapun Yang Melakukan Tetesan Jeruk Nipis Itu Dan Mulai Dari Sini Semua Akan Dimulai Setelah Setelah Kami Pulang Ke Rumah Masing Masing Saat Tiba Di Rumah Aku Mengetuk Pintu Dan Berusaha Memanggil Ibuku Yang Ada Di Dalam Mungkin Ibu Masih Merawat Hanif Adik Kecilku Yang Masih Sangat Butuh Perhatian Tiba Tiba Sekelebat Aku Merasa Ada Sosok Yang Melihatku Dari Kebun Disamping Pohon Mangga Sontak Rasa Penasaran Itu Perlahan Muncul Dengan Perlahan Aku Turun Dari Anak Tangga Rumahku Yang Memang Tinggi Maklum Rumah Tua Aku Berdiri Tepat Di Depan Rumah Menatap Dari Jauh Kesebuah Pohon Mangga Besar Yang Usianya Mungkin Puluhan Tahun Aku Yakin Sekelebat Ada Seseorang Yang Mengintip Dari Balik Pohon Itu Tidak Mungkin Bila Itu Adalah Tetangga Apalagi Tamu Jadi Siapa Lagi Kalau Bukan Orang Yang Mungkin Berniat Jahat Mbak Kataku Entah Bagaimana Kalimat Itu Yang Pertama Kali Meluncur Dari Mulut Seakan Dari Sekelebat Pemandangan Itu Aku Yakin Yang Mengintip Adalah Sesosok Perempuan Mbak Aku Masih Memanggilnya Karena Tidak Ada Jawaban Maka Aku Mendekatinya Aku Berusaha Memutar Sehingga Bisa Melihat Keseluruhan Apa Yang Ada Di Balik Di Balik Pohon Itu Dan Benar Saja Ada Seseorang Disana Ia Membelakang Iku Terlihat Rambut Panjang Lengkap Dengan Gaun Putihnya Aku Nggak Pernah Berpikir Aneh Aneh Yang Jelas Aku Yakin Itu Orang Yang Entah Apa Maunya Berdiri Di bawah Pohon Mangga Di depan Rumahku Mbak Aku Masih Berusaha Memanggilnya Namun Ia Hanya Dia Mematung Seakan Tidak Mendengar Panggilanku Si pemilik rumah Namun Gak Bisa Aku Bungkiri Bahwa Kecurigaan Selalu Ada Dan Entah Perasaan Berdebar Macam Apa Ini Dimana Aku Ditempatkan Di posisi Yang Seakan Aku Terancam Oleh Sesuatu Yang Nggak Aku Pahami Namun Situasi Itu Berlangsung Sangat Cepat Terutama Saat Aku Terperanjat Ketika Seseorang Mencengkram Bahu Dan Memutarku Untuk Bisa Melihat Siapa Yang Melakukan Itu Mak Kataku Aku Bisa Melihat Wajahnya Yang Memendam Marah Dari Mana Kamu Kok Baru Pulang Mak Ku Menggendong Hanif Yang Entah Bagaimana Iu Ia Belum Juga Tidur Padahal Hari Sudah Selarut Ini Belajar Bu Di Rumahnya Hendra Meski Ada Tatapan Kecurigaan Disana Namun Akhirnya Beliau Percaya Sejenak Makku Menguapkan Amarahnya Menyuruhku Agar Membasu Kaki Sebelum Tidur Aku Berbalik Untuk Melihat Sosok Asing Itu Dan Benar Tidak Ada Siapa Siapa Disana Satu Yang Nggak Akan Aku Lupakan Adalah Ucapan Mak Malam Itu Loh Hanif Anak Emak Kok Nggak Nangis Mane Padahal Mau Nangis Terus Loh Anakku Hanif Kok Sudah Nggak Menangis Lagi Padahal Tadi Nangis Terus Loh Tatapan Hanif Tertuju Pada Pohon Mangga Itu Kemudian Makku Bertanya Lagi Kamu Sudah Sholat Isya Belum Kalau Belum Sholat Dulu Baru Tidur Kata Makku Setelah Dia Menutup Pintu Rumah Nggak Mak Meski Malas Aku Menuju Kamar Mandi Berwudu Kemudian Masuk Kedalam Kamar Lampu Sudah Dimatikan Aku Mengembaskan Sajadah Dan Bersiat Menunaikan Kewajiban Aku Sampai Tritan Almari Selalu Membuyarkan Niat Sholatku Aku Batalkan Sholatku Dan Mengganjalnya Dengan Kursi Namun Suara Tritan Itu Terdengar Lagi Lagi Dan Lagi Membuat Ku Merasa Tidak Sendiri Suasana Malam Itu Terasa Asing Bagiku Namun Untuk Kali Ini Hal Seperti Itu Terasa Mengganggu Sekali Bagiku Aku Pastikan Tidak Ada Apapun Aku Menyalakan Lampu Dan Melanjutkan Sholatku Yang Terganggu Namun Baru Mengucapkan Basmalah Lampuku Tiba-tiba Mati Meski Matinya Lampu Membuatku Terkejut Namun Aku Memaksakan Melanjutkan Sholatku Dan Terlihat Bayangan Seseorang Melewati Jendela Kamarku Aku Terhentak Untuk Sesaat Memejamkan Mata Dan Tetap Memanjatkan Bacaan Sholat Apa Yang Aku Lihat Apa Yang Aku Rasakan Hanyalah Sekerintir Perasaan Paranoid Dari Apa Yang Aku Lakukan Tadi Jadi Aku Menolak Untuk Percaya Padahal Seperti Itu Maka Aku Memaksakan Sholat Tepat Ketika Aku Bersujud Terasa Ada Soso Asing Sedang Asyik Duduk Di Atas Ranjang Tidurku Tepat Di Samping Aku Sholat Perasaan Tidak Enak Itu Terus Berlangsung Sampai Akhirnya Aku Mengakhiri Sholatku Tidak Ada Siapapun Di Sana Hanya Aku Sendiri Yang Masih Tidak Habis Pikir Bagaimana Bisa Aku Separanoit Ini Punca Kegelisahan Ini Adalah Ketika Terbangun Dari Tidur Dimana Hari Masih Sangat Gelap Karena Haus Aku Pergi Ke Dapur Untuk Sekedar Menghilangkan Dahagaku Manakala Aku Melangkah Keluar Dari Kamar Aku Mendengar Suara Hanif Yang Tengah Tertawa Kenapa Dia Belum Tidur Pikirku Suaranya Terdengar Dari Ruang Tengah Kamar Mak Dan Bapak Tepat Di Samping Ruang Tengah Aku Mencoba Meyakinkan Bahwa Mak Dan Hanif Masih Sama-sama Terjaga Mungkin Inilah Susahnya Merawat Bayi Mungil Yang Masih Membutuhkan Perhatian Lebih Namun Semakin Lama Suara Hanif Semakin Tipis Seakan Dia Dibawa Menjauh Dari Tempatku Berdiri Aku Pun Pergi Untuk Mengecek Apa Yang Terjadi Baru Beberapa Langkah Aku Terhenti Saat Melihat Hanif Terduduk Tepat Di Antara Ruang Tengah Dan Ruangan Bagian Dalam Hanif Duduk Dengan Wajah Sumringah Dan Anehnya Tidak Ada Emak Di Sana Bagaimana Mungkin Bayi Kecil Ini Bisa Sampai Kesini Serius Kamu Gak Ada Kejadian Yang Aneh Aneh Waktu Di Rumah Tanya Hendra Tatapannya Menyelidik Dayu Hanya Mengangguk Ka Onok Tio Dan Hendra Tampak Tidak Puas Namun Apa Yang Bisa Mereka Lakukan Bila Memang Dayu Tidak Percaya Dengan Hal Semacam Itu Engkuk Durenang Omah Mu Yoh Carini Omah Mu Iku Omah Dinas Berarti Omah Lawas Yoh Nanti Main Ke Rumah Mu Ya Katanya Rumah Mu Itu Rumah Dinas Berarti Pasti Itu Rumah Tua Kan Kata Tio Dayu Mencoba Memahami Ucapan Tio Meski Dayu Tau Dua Temannya Sedang Merencanakan Sesuatu Namun Bila Rencana Mereka Untuk Membuat Dayu Percaya Dengan Hal Semacam Itu Maka Itu Tidak Akan Berhasil Pikir Dayu Main Aja Kata Dayu Siang Itu Dua Temannya Benar Benar Datang Ke Rumah Dayu Mereka Memarkirkan Sepedanya Di Samping Rumah Dekat Dengan Pohon Mangga Di Samping Bekarangan Sudah Melama Mereka Berteman Namun Ini Untuk Yang Pertama Kalinya Mereka Berkunjung Ke Rumah Dayu Rumah Dinas Tua Yang Sudah Dikenal Semua Orang Di Kota Ini Dengan Sembutan Pondok Pekawai Negeri Karena Hampir Semua Rumah Di Lingkungan Itu Milik Pekawai Negeri Sangat Mudah Dikenali Karena Bangunannya Serta Pengarangan Yang Luas Itu Terdapat Sentuhan Kuno Sejarah Sejarah Tio Dan Hendra Tidak Berhenti Melihat-lihat Apa Yang Ada Disana Mulai Dari Bakar Besi Tua Berkarat Di Setiap Rumah Pohon Pohon Besar Dengan Banyak Varian Tumbuhan Dan Bunga Membuat Mereka Bertanya-tanya Apakah Rumah Sebesar Ini Tidak Menyimpan Hal Menakutkan Di Dalamnya Terlebih Bangunan Rumah Ini Besar-besar Dengan Atap Setinggi Rumah Kompani Peninggalan Belanda Ayo Ayo Melbuh Mak Wismasa Kata Dayu Tio Dan Hendra Masuk Mereka Langsung Disambut Dekorasi Unik Yang Tidak Pernah Mereka Lihat Di Rumah Kuci Besar Dengan Bingkai Foto Dayu Dan Keluarga Serta Foto-foto Tua Hitam Putih Yang Kata Dayu Adalah Properti Pemilik Rumah Dulu Yang Tidak Dibawa Beberapa Milik Pemerintah Kota Yang Memang Tidak Boleh Diambil Atau Dibuang Dayu Mengajak Tio Dan Hendra Pergi Kedapur Mereka Melewati Lorong Rumah Yang Memang Besar Dan Panjang Dengan Daun Pintu Dimana Mana Sebelum Melewati Kamar Dayu Mereka Melewati Kamar Orang Tua Dayu Saat Itu Hendra Tanpa Sengaja Melirik Daun Pintu Yang Terbuka Disana Ia Melihat Seorang Wanita Membelakanginya Tampak Asik Dengan Menyisir Rambutnya Yang Hitam Dan Panjang Ia Duduk Persilah Hanya Menampilkan Visual Dari Gaun Putih Yang Tampak Familiar Beberapa Saat Ia Melongoh Ada Segaris Ingatan Seperti Hendra Pernah Melihat Namun Samar Samar Ia Melupakannya Maksud Hati Ingin Bertanya Namun Keinginan Itu Menguap Begitu Saja Di Dapur Mereka Melahap Sambal Tomat Dengan Jeruk Nipis Berlaukan Tahu Dan Tempe Cukup Untuk Menghilangkan Lapar Mereka Ibumu Neng Diyuh Tanya Tiyuh Emak Ah Paling Neng Tonggo Mari Kilak Mule Kata Dayu Yuh Kamu Kok Nggak Bilang Kalau Punya Kakak Perempuan Tanya Hendra Dayu Tertiam Sebelum Mencoba Mencerna Kalimat Hendra Sebelum Mengatakan Kan Due Aku Kan Anak Mbarep Loh Terus Sehingga Kamar Ngarpiku Sopo Due Bibik Tanya Hendra Bibik Dayu Menggeleng Gak Bipik Ini Mek Aku Bapak Mak Hanif Kamar Ngarp Dese Tanya Dayu Penasaran Sehingga Ngarp Mau Loh Kata Hendra Meyakinkan Iku Kamar Wong Tuaku Tapi Aku Mau Ndelok Ono Wong Wedok Surian Jawab Hendra Meyakinkan Dayu Ucapan Hendra Membuat Dayu Kebingungan Bila Itu Yang Hendra Inginkan Membuat Takut Dirinya Dengan Hal Semacam Itu Tidak Akan Menggoyahkan Dayu Maka Saat Itu Juga Dayu Mengajak Hendra Dan Tio Memeriksanya Ketika Sampai Di kamar Orang Tua Dayu Dayu Membuka Pintu Itu Perlahan Ketika Pintu Berdiri Terbuka Mereka Tidak Melihat Siapapun Disana Alias Kosong Tidak Ada Siapapun Disana Hanya Kamar Berisikan Ranjang Yang Ditutup Tirai Dengan Daun Jendela Terbuka Selain Itu Tidak Ada Apapun Kecuali Perabotan Yang Umumnya Ada Di Kamar Ojo Ojo Ngunut Tak Goyon Ya Goyon Tapi Ojo Penemenan Jangan Begitu Tak Kalau Berjanda Ya Berjanda Tapi Jangan Ketarluan Kata Dayu Mencoba Menyampaikan Ketidaksukaannya Dengan Apa Yang Hendra Lakukan Hendra Hanya Diam Sesekali Ia Melirik Tio Yang Sepertinya Percaya Dengan Ucapannya Namun Karena Dayu Sudah Membuktikan Ucapannya Membuat Hendra Tidak Berkutik Siang Itu Mereka Kemudian Masuk Kedalam Kamar Dayu Dan Mencoba Melupakan Apa Yang Baru Saja Terjadi Sesaat Setelah Mereka Masuk Kedalam Kamar Dayu Tio Dan Hendra Perpandangan Lagi Menatap Satu Sama Lain Sebelum Mengatakan Berani Sekali Kamu Yuh Apa Nggak Salah Penempatan Ranjangmu Ini Kata Tio Maksudmu Jawab Dayu Penasaran Ini Tempat Tidurmu Kepala Di Utara Kaki Di Selatan Sudah Sudah Seperti Orang Yang Mau Dikuburkan Saja Apa Nggak Takut Ditatang Setan Dayu Yang Mendengar Omongan Si Tio Ini Agak Marah Sudahlah Kamu Jangan Percaya Dengan Hal Begituan Hendra Dan Tio Benar-Benar Sudah Tidak Bisa Mengatakan Apapun Dayu Benar Dayu Seperti Namanya Ia Lebih Keras Dari Batu Kali Umumnya Di Jawa Terutama Di Jawa Timur Mereka Itu Mengindari Posisi Tidur Untuk Tidak Menyerupai Mayat Dimana Posisi Itu Dapat Mendatangkan Kesialan Yang Mungkin Ikut Datang Selain Itu Posisi Tersebut Dianggap Tak Lazim Karena Dipercaya Memanggil Mereka Yang Sudah Meninggal Sepanjang Siang Mereka Mengobrol Kesana Kemari Semari Bercerita Apapun Sampai Tiba-tiba Tio Tercetus Sebuah Ide Untuk Memainkan Sebuah Permainan Yang Dulu Menjadi Semacam Euphoria Menguji Mental Anak Seumuran Mereka Jalangkung Pensil Begitu Anak-anak Memanggilnya Dulu Meski Awalnya Menolak Dayu Tidak Bisa Membuat Kedua Temannya Menghentikan Permainan Konyol Itu Bahkan Sebegitu Terkenalnya Permainan Itu Sampai Dayu Tahu Cara Memainkannya Meski Dengan Beberapa Media Yang Berbeda Henra Sudah Selesai Menulis Huruf Abjat A Sampai Z Dan Menuliskan Angka 0 Sampai 9 Dan Terakhir Dengan Sentuhan Gambar Titik Awal Pensil Diletakkan Di Media Kertas Tio Memastikan Pintu Dan Jendela Ditutup Sementara Dayu Memperhatikan Kedua Temannya Seantusias Itu Dengan Hal Ini Henra Memanggil Dayu Dan Tio Meminta Mereka Memindahkan Pensil Dari Satu Tangan Ketangan Yang Lain Disana Mereka Diminta Membaca Salah Satu Kalimat Yang Tentu Banyak Dikenal Oleh Orang Kalimat Itu Bisa Memanggil Mereka Dalam Tanda Kutip Yang Ada Di Sekitar Kamar Itu Meski Mengganggu Dayu Merasakan Ada Sentuhan Mistis Di Saat Ia Mengucapkan Itu Seperti Intensitas Seakan Di Dalam Kamar Itu Tidak Lagi Hanya Ada Mereka Bertiga Anehnya Pensil Berhenti Tepat Di Tangan Hendra Sehingga Dayu Dan Tio Yang Berhak Mengajukan Pertanyaan Pada Hendra Disana Ia Akan Berpura-pura Menjadi Tangan Kanan Dari Mereka Yang Bersedia Ayo 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 Tako Kata Hendra Yang Sudah Menempelkan Pensil Pada Media Kertas Itu Peraturannya Adalah Hendra Tidak Boleh Mengangkat Pensil Itu Dari Permukaan Kertas Ia Ia Hanya Hanya Boleh Meng Meng Hendra Sekertas Itu Dengan Coretan Dan Bentuk Kalimat Yang Dipertanyakan Meski Dayu Merasa Hendra Berpura-pura Berperan Seakan Ia Benar-benar Digerakan Oleh Kekuatan Tak Terlihat Namun Cara Hendra Memainkan Peranannya Ini Benar-benar Luar Biasa Tangannya Gemetar Seakan Menunggu Pertanyaan Nun Sewu Kata Tio Apakah Disini Ada Yang Bersedia Main Dengan Kami Hendra Menatap Tio Dan Dengan Perlahan Tangannya Bergerak Menggores Pensil Dan Melingkari Satu Kalimat Dari Dua Kalimat Yang Tersedia Di Media Kertas Ia Dayu Hanya Memperhatikan Ia Masih Belum Bisa Percaya Sepenuhnya Apakah Harus Sejauh Ini Bagi Kedua Temannya Untuk Membuat Ia Harus Percaya Dengan Hal Semacam Ini Namun Tatapan Hendra Seakan Ia Benar-benar Serius Dengan Permainan Ini Asmane Pun Sinton Nama Anda Siapa Tanya Tio Hendra Kemudian Menggerakkan Pensil Ia Melingkari Beberapa Huruf Dan Membentuk Sebuah Nama Terang Sulastri Dayuh Yang Melihat Itu Nampak Curiga Seakan Tio Dan Hendra Sudah Merencanakannya Bagaimana Anda Bisa Meninggal Tanya Tio Kembali Meski Menolak Namun Dayuh Penasaran Dengan Gerak Tangan Hendra Ia Mengikuti Setiap Huruf Yang Dilingkari Oleh Hendra Menyusunnya Sehingga Membentuk Sebuah Kalimat Kecelakaan Anda Meninggal Karena Kecelakaan Hendra Tangannya Kembali Bergerak Dan Menjawab Iya Dayuh Yang Mulai Tertarik Kemudian Mencoba Mengajukan Pertanyaan Itu Kecelakaan Seperti Apa Yang Menimpa Anda Dengan Cepat Hendra Melingkari Huruf Huruf Tersebut Dan Itu Membuat Tio Tampak Menegang Saat Melihatnya Anehnya Ekspresi Hendra Yang Awalnya Tenang Tiba-tiba Menjadi Pucat Pasih Seakan Ia Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Digilas Sebuah Truk Jawab Makhluk Yang Diundang Itu Dalam Sesaat Serangan Rasa Sakit Di Kepala Dayuh Tiba-tiba Terasa Seakan Ia Salah Membaca Kalimat Itu Sontak Tio Langsung Menghentikan Permainan Dengan Mengempaskan Pensil Itu Dari Tangan Hendra Sembari Berucar Dengan Nada Marah Kuyonmu Kelewatan Batas Hendra Cara Cara Bercandamu Ini Keterlaluan Kata Hendra Kata Tio Hendra Yang Sedari Tadi Diam Kemudian Berucar Dengan Nada Terbata-bata Duduk Aku Bukan Aku Dan Akhirnya Siang Itu Diakhiri Dengan Dayuh Yang Tiba-tiba Menjadi Diam Seakan Apa Yang Baru Saja Ia Lalui Tampak Mata Meski Tio Menjelaskan Awalnya Itu Hanya Permainan Iseng Belaka Ada Kejadian Menarik Saat Dayuh Membuka Jendela Dari Rumah Tetangganya Ia Melihat Ada Yang Mengintip Dirinya Dari Balik Sepuat Tirai Di Jendela Seakan Ia Menunggu Momen Ketika Dayuh Memorgokinya Sebelum Sosok Itu Lenyap Kembali Dari Balik Pirai Itu Malam Tiba Lebih Cepat Dayuh Mengurung Kiri Di Dalam Kamar Ia Masih Kepikiran Dengan Permainan Yang Dia Lakukan Dengan Teman Temannya Tadi Meski Akhirnya Mereka Mengaku Hanya Iseng Belaka Namun Nama Dan Bagaimana Pertanyaan Dayuh Seakan Improv Dari Hendra Dan Yang Menarik Pikiran Dayuh Adalah Sosok Dari Pengintip Itu Seakan Sosok Itu Membuat Pikiran Dayuh Melayang Jauh Di Tengah Pikirannya Yang Sedang Berkecamuk Tiba 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 Terdengar Terdengar Suara Pintu Diketuk Yuk Keluar Nak Mak Minta Tolong Ya Dayuh Membuka Pintu Dan Dilihatnya Sosok Ibunya Ia Tersenyum Sebelum Menyampaikan Keperluannya Mak Mau Ke rumah Tetangga Sebentar Si Hanif Sedang Tidur Di kamar Temenin Sebentar Ya Bisa Kan Ucap Maknya Sebelum Melangkah Pergi Dayuh Pun Masuk Ke Kamar Lalu Menutup Pintu Dayuh Melihat Hanif Adik Perempuannya Ia Tengah Tertidur Pulas Di Atas Ranjang Orang Tuanya Bapak Belum Pulang Mungkin Lembur Jadi Di rumah Hanya Ada Dayuh Dan Hanif Untuk Membuang Rasa Bosannya Dayuh Kembali Ke Kamar Berniat Mengambil Buku Pelajarannya Sesaat Sebelum Menutup Pintu Kamar Orang Tuanya Dayuh Sekilas Merasa Ada Seseorang Yang Melintas Begitu Cepat Samar Samar Membuat Buluk Kuduk Dayuh Berdiri Namun Dayuh Menepisnya Cepat Cepat Ia Ke Kamarnya Sendiri Mengambil Bukunya Lalu Kembali Kembali Kamar Orang Tuanya Anehnya Manakala Dayuh Menyentuh Handel Pintu Kamar Orang Tuanya Yang Seharusnya Tidak Terkunci Tiba-tiba Terkunci Sendiri Seakan Ada Yang Sengaja Mengunci Kamar Orang Tuanya Mak Mak Sudah Pulang Teriak Dayuh Berharap Ibunya Lah Yang Sudah Mengunci Pintunya Namun Keadaan Hening Tidak Ada Jawaban Apapun Dari Dalam Kamar Dayuh Masih Mengetuk Pintu Lalu Ia Beringat Hanif Sedang Tidur Maka Satu-satunya Yang Dayuh Pikirkan Adalah Jendela Kamar Mak Meski Terakhir Dayuh Melihat Tertutup Mungkin Ia Bisa Melihat Apa Yang Sebenarnya Terjadi Dayuh Keluar Ia Harus Memutar Untuk Sampai Ke Jendela Kamar Mak Yang Tepat Disamping Petilasan Rumah Tetangganya Gelap Sekali Karena Lokasinya Yang Dipenuhi Tumbuhan Serta Pohon Besar Tidak Ada Cahaya Yang Cukup Untuk Menyinari Tempat Itu Dayuh Mulai Memanjat Ia Mencari Pijakan Kuat Untuk Kakinya Sembari Menahan Keseimbangan Dayuh Mencengkram Jendela Kayu Diantara Selat Tempat Angin Masuk Disana Dayuh Bisa Melihat Isi Kamar Mak Meski Tertutup Tirai Pening Dayuh Masih Bisa Melihatnya Dengan Jelas Ia Melihat Hanif 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 Terbangun Ia Tertawa Layaknya Bayi Kecil Yang Sedang Dihibur Tangan Hanif Berusaha Entah Meraih Apa Suara Cekikikan Hanif Membuat Dayuh Bingung Sementara Di tempat Lain Dayuh Tidak Melihat Satupun Orang Lain Disana Sampai Sudut Mata Dayuh Melihat Di Meja Rias Milik Mak Ada Sebuah Cermin Disana Dari Pantulan Cermin Tepat Di Depan Dayuh Ada Sosok Berdiri Seorang Perempuan Dengan Gaun Putih Berdiri Melihat Hanif Wajahnya Tertutup Rambut Panjang Ia Hanya Berdiri Disana Sebelum Kepalanya Berputar 180 Derajat Hal itu Membuat Dayuh Tersentak Sebelum Ia Kehilangan Keseimbangannya Ia Jatuh Terjerembab Seakan Tidak Percaya Atas Apa Yang Ia Lihat Sontak Dayuh Langsung Berlari Ia Harus Masuk Ke Kamar Firasatnya Tidak Enak Dengan Adiknya Tetapi Belum Masuk Ke rumah Dayuh Melihat Maknya Kamu Dari Mana Yuh Kan Emak Suruh Jaga Hanif Tanya Emak Wajahnya Bingung Hanif Ada Orang Di Kamar Hanif Kata Dayuh Ucapan Dayuh Membuat Emak Panik Mereka Langsung Menuju Kamar Sebelum Sempat Dayuh Mengatakan Pintunya Terkunci Tapi Pintunya Terbuka Setelah Maknya Membuka Dayuh Berjalan Masuk Ke Kamar Tubuhnya Masih Gemetar Bila Mengingat Apa Yang Baru Saja Menimpanya Ia Melihat Emaknya Menggendong Hanif Yang Tengah Tertidur Pulas Emak Pun Pertanya Kepada Dayuh Mana Gak Ada Siapapun Disini Kamu Alasan Ya Biar Emak Gak Marah Dayuh Hanya Menunduk Dayuh Kembali Ke Kamar Dan Masih Terbayang Jelas Sosok Itu Meski Meski Hanya Dari Pantulan Cermin Meja Rias Ia Yakin Matanya Tidak Membohonginya Meski Sulit Dayuh Memejamkan Matanya Ia Larut Dalam Mimpinya Sebelum Pagi Menyambut Dari Tidur Relapnya Kenapa Yuh Dima Aja Dari Tadi Kata Hendra Di Sekolah Gak Apa-apa Jawab Dayuh Masih Bingung Haruskah Ia Cerita Kejadian Semalam Waktu Kamu Pura-pura Kemarin Itu Beneran Kamu Sengaja Nulis Kalau Meninggalnya Sama Kayak Mbak Yang Kita Kerjain Itu Dan Namanya Juga Hendra Menganggup Sulastri Dapat Dari Mana Nama Itu Tanya Dayuh Hendra Hanya Menatap Dayuh Ia Melihat Sorot Mata Seberubah Seakan Penasaran Gak Tahu Tiba-tiba Nyebut Nama Itu Aja Gak Ada Rencana Juga Pake Nama Itu Kenapa Memang Tanya Hendra Gak Ucap Dayuh Sebelum Pergi Dayuh Baru Pulang Dari Sekolah Ia Mencari Dimana Emak Dan Hanif Namun Tak Ditemukan Juga Keperdahan Mereka Manakala Dayuh Baru Saja Merebahkan Tubuhnya Ia Mendengar Seseorang Mengetok Pintunya Dayuh Menunggu Bila Itu Emak Pasti Ia Memanggil Namun Tak ada Suara Panggilan Apapun Disana Hanya Ketukan Pintu Secara Terus Menerus Yang Membuat Dayuh Kehilangan Kesebaran Mak Tidak Ada Jawaban Hening Pintu Terus Menerus Diketok Seakan Sengaja Ingin Membuat Dayuh Marah Dengan Kusar Dayuh Membuka Pintu Kamarnya Sepi Tidak Ada Orang Disana Takut Bercampur Bingung Mulai Dayuh Rasakan Maka Dengan Lelah Ia Menuju Ranjang Tidurnya Membiarkan Pintunya Terbuka Begitu Saja Agar Ia Tahu Siapa Yang Sedang Mengerjainya Namun Baru Saja Dayuh Merebahkan Badannya Ia Tanpa Sengaja Menemukan Berhelai Helai Rambut Panjang Tersebar Di atas Ranjangnya Seakan Ada Yang Baru Saja Meniduri Ranjangnya Tidak Ada Yang Punya Rambut Sepanjang Ini Rambut Pun Rambut Emak Pun Tidak Sepanjang Ini Dayuh Melihatnya Dengan Sesama Perasaannya Semakin Tidak Enak Sebelum Ia Melihat Noda Bercak Darah Di Bantalnya Dayuh Mulai Bimbang Apakah Ada Hubungannya Dengan Perbuatannya Tempoh hari Siang itu Juga Dayuh Pergi Ke rumah Hendra Dan Kebetulan Hendra Ada Di Rumah Melihat Dayuh Datang Dengan Sepedanya Membuat Hendra Penasaran Dayuh Menunjukkan Hasil Temuannya Itu Dan Pengalamannya Yang Kemarin Malam Ia Rasakan Hendra Yang Mendengarnya Awalnya Tidak Percaya Seakan Dayuh Sedang Berusaha Mengerjainya Namun Setelah Ia Melihat Helai Rambut Yang Dayuh Tunjukkan Hendra Mengatakan Apa Ini Rambut Mbak Yang Meninggal Itu Iya Kan Terus Gimana Kata Dayuh Panik Kini Ia Mulai Bingung Dengan Prinsipnya Sendiri Aku Gak Tau Yuh Tak Kira Ini Juga Cuma Mitos Tapi Setau Ku Dia Pasti Ngikutin Kamu Ngikutin Bagaimana Dayuh Bertanya Ya Kayak Semacam Marah Sama Kamu Jadi Dia Terus Gangguin Kamu Tapi Aneh Loh Apa Dia Gak Ngikutin Kamu Sebenarnya Tapi Menetap Gitu Di Rumah Kamu Kamu Cuma Merasa Dia Ada Kalau Di Rumah Mukan Kata Hendra Tiba-tiba Teringat Ingat Kemarin Waktu Aku Tanya Apa Kamu Punya Mbak Apa Itu Dia Dan Ngapain Dia Di Kamar Orang Tuamu Dayuh Tertiam Dan Berpikir Lalu Mengucap Hanif Saat Itu Juga Dayuh Pergi Sekarang Ia Tahu Sesuatu Tapi Bagaimana Ia Akan Mengatakannya Di Rumah Dayuh Melihat Emak Sedang Menimang Hanif Di Daras Rumah Ia Tidak Tahu Bagaimana Ia Akan Mengatakannya Kepada Maknya Atas Apa Yang Ia Lakukan Tepat Tepat Ketika Dayuh Duduk Dan Emaknya Melihatnya Tiba Tiba Emaknya Mengatakan Sesuatu Pada Hanif Adikmu Ini Tiap Tak Bawa Ke Rumah Tetangga Selalu Nangis Tapi Begitu Di Rumah Nggak Nangis Lagi Dayuh Yang Mendengarnya Tidak Tahu Harus Berkomentar Apa Sampai Seorang Datang Dan Bertamu Di Rumah Rupanya Tetangga Tempat Emak Biasa Datang Kini Ganti Berkunjung Ke Rumah Dayuh Emak Langsung Menyambutnya Mengenalkannya Kepada Dayuh Ia Adalah Seorang Wanita Parubaya Pensiunan Yang Sudah Lama Tinggal Di Samping Rumah Dayuh Selama Ini Beliau Lebih Sering Menghabiskan Waktu Di Rumah Karena Masalah Kakinya Yang Sudah Tidak Sanggup Berjalan Jauh Namun Hari Ini Ia Sengaja Datang Karena Emaknya Yang Mengundang Ini Yang Namanya Dayuh Saya Sering Lihat Kamu Loh Nak Sebenarnya Ingin Tak Sapa Tapi Takut Kamu Kan Gak Kenal Sama Budhe Kata Wanita Itu Ramah Wajahnya Keibuan Ia Duduk Di Samping Dayuh Sebelum Emak Pergi Ke Dapur Untuk Mengambil Minum Saat Tinggal Mereka Berdua Dayuh Merasa Sungkan Sekarang Ia Yakin Sosok Yang Melihatnya Tempoh Hari Dari Jendelanya Pasti Adalah Dia Tetapi Dayuh Dayuh Tidak Ingin Membicarakan Hal Itu Kamu Takut Sama Mbak Lastri Yang Sedekarang Mendiami Kamarmu Dayuh Tampak Terkejut Mendengarnya Siapa Budhe Mbak Lastri Kata Budhe Sembari Tersenyum Tulus Siapa Mbak Lastri Tanya Dayuh Harusnya Budhe Yang Tanya Kok Bisa Dia Jauh Jauh Cuma Ingin Nyamperin Kamu Obrolan Mereka Terputus Manakala Mbak Muncul Membuat Dayuh Bertanya Tanya Siapa Wanita Ini Dan Apa Maksud Dari Ucapannya Wanita Itu Menghabiskan Sepanjang Sian Mengobrol Dengan Mak Sesekali Ia Tampak Kemas Melihat Hanif Namun Ada Sorot Mata Dimana Terkadang Si Wanita Itu Mencuri Pandang Pada Dayuh Seakan Ucapannya Berhasil Membuatnya Kebingungan Kalau Ada Waktu Main Lagi Ya Kata Si Wanita Itu Kepada Mak Kemudian Ia Melihat Dayuh Yang Dari Tadi Hanya Diam Saja Dayuh Kalau 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 Kamu Mau Main Ke Rumah Budhe Main Aja Mungkin Dayuh Mau Tanya Sesuatu Rumah Budhe Terbuka Lebar Untuk Dayuh Kemudian Si Budhe Atau Wanita Itu Pergi Saat Matahari Sudah Terbenam Dayuh Termenung Menatap Rumah Budhe Apa Ia Untuk Tahu Ia Harus Kesana Namun Ucapannya Siang Tadi Sudah Cukup Membuat Dayuh Paranoid Dengan Kamarnya Sendiri Mbak Lastri Dayuh Mengulang Nama Itu Tengah Malam Dayuh Terbangun Ia Terkaget Mendengar Suara Hanif Dengan Mimik Wajah Pucat Dayuh Mencoba Memasang Telinganya Dan Benar Itu Suara Hanif Suara Tawa Cekikikan Terdengar Dari Luar Kamarnya Dengan Pelan Dayuh Melangkah Keluar Untuk Memeriksanya Baru Saja Dayuh Membuka Bintu Sebuah Bayangan Di Ruang Tamu Terlihat Sosok Yang Tengah Warawiri Seperti Tengah Menimang Bayi Selain Itu Sunyi Sepi Suasana Itu Mendukung Sekali Membuat Dayuh Mudah Mendengar Suara Hanif Yang Tengah Tertawa Dayuh Terpaku Bersembunyi Di belakang Tirai Di samping Kamar Orang Tuanya Sekat Antara Ruang Tamu Dan Lorong Rumah Dayuh Melihat Sosok Bertelanjang Kaki Membelakanginya Dan Sedang Menimang Hanif Namun Tepat Ketika Dayuh Mengamatinya Sosok Itu Ia Kemudian Membungkuk Perlahan Menurunkan Hanif Lalu Kembali Berdiri Dengan Tetap Membelangit Dayuh Yang Penasaran Dari Balik Sosok Itu Hanif Merangkak Mendekati Dayuh Suaranya Beriak Dayuh Langsung Menyambutnya Sebelum Sosok Itu Lenyap Hilang Begitu Saja Tetapi Aroma Hanif Berbeda Bukan Aroma Bedak Bayi Yang Emak Biasanya Berikan Melainkan Aroma Bangkai Dari Darah Yang Campur Aduk Dengan Bau Anjir Yang Memuakan Ketika Dayuh Melihat Hanif Yang Ia Peluk Dengan Kedua Matanya Dayuh Melihat Dan Memekik Berteriak Saat Melihat Sosok Kecil Itu Tertawa Tanpa Wajah Bapak Dan Mak Keluar Wajahnya Kaget Melihat Dayuh Yang Terduduk Dengan Wajah Pucat Saat Pasih Kamu Kenapa Yu Tanya Bapak Di Belakang Mak Dayuh Melihat Sosok Dari Wanita Yang Ia Lihat Terkilas Remuk Di Dalam Trek Dia Melihat Dayuh Dan Tersenyum Kearahnya Sebelum Ia Melangkah Pergi Sepulang Dari Sekolah Dayuh Berhenti Di Depan Sebuah Rumah Dari Luar Ia Masih Merasa Ragu Namun Tekad Yang Sudah Dayuh Kumpulkan Sejak Tadi Kini Menyeruak Seakan Ia Memang Harus Menemui Wanita Yang Akrab Ia Panggil Budhe Itu Benar Saja Baru Saja Dibicarakan Budhe Keluar Menyambutnya Saya Ambilkan Minum Dulu Ya Pasti Banyak Yang Mau Kamu Ceritakan Kata Budhe Seakan Akan Ia Tahu Akan Kedatanganku Dayuh Melihat Rumah Budhe Yang Berbeda Dari Perkiraannya Ada Banyak Sekali Foto Terpampang Di Sana Namun Dari Sekitian Banyak Benda Yang Ada Disini Dayuh Lebih Tertarik Terhadap Mesin Jahit Yang Ada Didepannya Mungkin Setelah Pensiun Budhe Membuka Usaha Jahit Ini Tidak 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 Yang Spesial Selain Itu Sampai Akhirnya Budhe Keluar Dengan Membawa Dua Gelas Teh Dan Beberapa Kaleng Kue Ayo Mau Cerita Dari Mana Dulu Budhe Siap Mendengarkan Kata Budhe Saya Mau Cerita Tentang Pak Lastri Budhe Kata Dayu Wajah Budhe Tampak Tertarik Seakan Ia Mendengarkan Dengan Serius Meski Ada Ekspresi Geli Di Wajahnya Seakan Akan Itu Bukan Hal Yang Mengejutkan Budhe Langsung Mengatakannya Kamu Apakan Dia Kok Bisa Sampai Dia Mengikuti Kamu Mengikuti Bagaimana Budhe Tanya Dayu Iya Dia Sekarang Berdiri Di Belakang Kamu Ucap Budhe Sembari Menunjuk Dayu Yang Tengah Duduk Di Sofa Dayu Pun Ketakutan Karena Tidak Tahan Budhe Pun Menjawab Haha Saya Cuma Berjanda Kata Budhe Untuk Mencoba Menjahirkan Suasana Dayu Sudah Tidak Bisa Berbicara Apa Lagi Jadi Kenakalan Macam Apa Yang Sudah Kamu Lakukan Sama Mbak Lastri Ini Sampai Ia Tidak Ikhlas Untuk Pergi Dan Malah Mengikuti Hanif Dayu Pun Menceritakan Semua Mulai Dari Kronologi Kecelakaan Sampai Malam Ketika Ia Melakukan Tindakan Gegabah Itu Hanya Karena Termakan Ucapan Teman Temannya Dayu Mau Ngomong Sama Mbak Lastri Tanya Budi Tiba-tiba Bagaimana Caranya Budi Jawab Bayu Bisa Kita Cari Makamnya Tapi Sebelum Itu Dayu Minta Maaf Dulu Ya Biar Saya Panggil Dulu Budi Masih Duduk Ia Menatap Dayu Sebelum Perlahan Budi Membuka Kacamatanya Belia Meletakkannya Kemudian Tertidur Dayu Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Selanjutnya Karena Budi Tertidur Pulas Di Hadapannya Dayu Seakan-akan Seperti Dipermainkan Dan Akhirnya Budi Terbangun Dan Menangis Suaranya Begitu Memilukan Sorot Matanya Merunduk Lalu Budi Mengatakan Namaku Lastri Suara Budi Sangat Berbeda Seperti Kepribadian Lain Yang Dia Bicara Ia Tidak Menatap Dayu Sedikitpun Mbak Lastri Kata Dayu Nata Suara Dayu Gemetaran Saat Ini Buruk Kuduknya Merinding Berkali-kali Dayu Sampai Memindahkan Posisi Duduknya Gak Usah Takut Saya Ikutin Kamu Tidak Ada Maksud Mencelakai Lagi Kata Suara Itu Saya Hanya Sedih Kenapa Kamu Bisa-bisanya Melakukan Hal Itu Hal Yang Tidak Bantas Dilakukan Terhadap Mereka Yang Harusnya Sudah Terputus Dari Dunia Dayu Masih Diam Seharusnya Hanya Menunggu Beberapa Bulan Lagi Saya Punya Anak Tapi Ternyata Nasib Saya Tidak Sebaik Itu Kamu Tidak Perlu Minta Maaf Lagi Saya Juga Akan Pergi Dengan Sendirinya Sampaikan Saja Pesanku Ini Kalau Bertemu Keluarga Saya Nanti Saya Pamit Kemudian Budi Kembali Tertidur Sesaat Setelah Itu Budi Terbangun Ia Melihat Dayu Tampak Shock Tidak Banyak Yang Dibicarakan Setelah Itu Namun Budi Mengatakan Anak Saya Sudah Tahu Dimana Almarhumah Dikuburkan Besok Ajak Temanmu Ikut Kita Minta Maaf Sama-sama Dan Sementara Ini Biarkan Beliau Melihat Adikmu Jadikan Pelajaran Saja Tidak Etis Memperlakukan Seseorang Yang Sudah Meninggal Dengan Melakukan Hal Semacam Itu Mereka Sudah Terputus Dari Tugas Di Dunia Mereka Masih Pantas Dihormati Oleh Orang Yang Masih Hidup Kasih Tahu Temanmu Juga Kalau Mereka Ingin Melihat Pocong Suruh Nemuin Budi Nanti Tak Tunjukin Dimana Bisa Melihat Pocong Biar Temanmu Nggak Cari-cari Lagi Makhluk Seperti Itu Paham Ya Dayu Dayu Kemudian Pergi pulang Ia Sekarang Tahu Siapa Sosok Yang Ia Lihat Itu Mungkin Sosok Menyerupai Hanif Adalah Janin Yang Seharusnya Lahir Dari rahim Mbak Lastri Namun Ia Kakak Lahir Di Dunia Dan Parahnya Dayu Malah Meneteskan Jeruk Nipis Di Darah Mbak Lastri Keesokan Harinya Dayu Mengajak Yandra Dan Tio Menemui Budi Dan Kemudian Mereka Pergi Kemakam Mbak Lastri Ya Dari Cerita Ini Ada Pelajaran Yang Bisa Kita Petik Bahwasannya Penting Bagi Kita Untuk Memperlakukan Mereka Yang Sudah Meninggal Dengan Cara Yang Terhormat Tanpa Harus Melakukan Hal-hal Yang Bisa Mendatangkan Karma Atau Sejenisnya Saya Berharap Kita Tetap Mengutamakan Kebajikan Atau Kebijakan Dalam Menyikapi Segala Peristiwa Yang Ada Di Sekeliling Kita Terima Kasih Kepada Semua Pendengar Yang Sudah Mendengarkan Podcast Saya Malam Ini Dan Kemudian Saya Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Dalam Bercerita Selamat Malam Dan Selamat Beristirahat Selamat Selamat